Intro Wuhuuu Anybody home Semoga kita disini oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesalahan atau terdampak disini Aku si pemisi kartu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Oke Manasuki bersemangat Itu kenapa Manasuki berdandan seperti ini ya Supaya kalian juga bersemangat gitu Nah jadi By the way Kita ngomongin lagi yuk Siapa sih pria misterius Yang bolak-balik Kelihatan di CCTV Nah kita masih ngomongin Kasus hubang Oke Karena kasus hubang ini lagi dibicarakan orang Dan lagi Final lagi After Dua tahun Kita kayak Aduh Sebagai orang yang mengawal kasus hubang Dari awal Manasuki juga Sudah ngomongin ya Sama kalian Kalau Manasuki pas ya akhir-akhir kemarin itu karena gak ada updatean ya kan Itu merasa kayak aduh Gimana ya Karena kita gak punya bahan gitu Ternyata Polisi datang lagi Setelah dua tahun dan memberikan kita angin segar Tetapi Begitulah Angin segarnya itu Terlihat seorang Laki-laki Sosoknya itu seperti Umur 30 tahun Sekitar 40 tahun Dan dia itu modern mandir Di Terlihat di CCTV After death Laki-laki itu Gak kurang begitu kelihatan sih wajahnya Karena Dia itu ketutup dengan masker Dan Laki-laki itu Kelihatannya dia Apa ya Rambutnya itu di belah dua Nah Netizen You know kan netizen itu Jadi netizen itu ngomong begini Oh jadi gitu ya Pak Polisi Ini sekarang yang tampak di CCTV ini Rambutnya di belah dua Ntar Kalau ketemu lagi itu di belah ketupak Atau belah duren gitu Karena gimana ya Bantang Suki ini bisa ngerasain sih ya Dari sisinya netizen Karena netizen ini kan Udah kayak pesimis gitu besti Nah coba kalian Kalian gimana Kalian masih optimis Kasus ini Bisa terungkap Atau Kasus ini Ya Gimana ya Akan Terbawa oleh angin lagi Nah ini Mada Suki baca nih ya Katanya Netizen Bukan katanya Mada Suki loh ya Kayak gini Dulu Polisi merilis foto terduga Kita masih ingat kan Yang foto ngambutnya itu kayak K-pop gitu Ya kan Tampak belakang Ya kan Nah Itu hasilnya nihil Apakah ini alasan Agar kasus ini berlarut-larut Ini kata netizen loh ya Kata netizen Karena Mada Suki ini Hanya sekedar membaca dari Berbagai berita yang Pada saat ini menyeruak Dan kemudian itu Final Begitu Nah terus gini Apa ini alasan Kasus ini akan berlarut-larut lagi Sekarang merilis lagi Orang di CCTV itu Dicari Dan gak ketemu Jangan dijadikan dong Alasan ini Lagi kasusnya Gak terungkap Pak polisi Nah ini kan Mada Suki kan Menyuarakan Suara Suara ini ya Suara netizen Jadi mudah-mudahan Pak polisi please Kali ini Benar-benar Gitu loh Siapa sih Orang yang mundur-mandir itu Yang rambutnya belah Belah duran Atau belah ketupat Atau belah dua itu Ya kan Nanti jangan-jangan Setelah belah dua Dibilangnya Oh bukan ini Belah ini Belah ketupat Gitu kan Netizen bingung lagi Ya kan Oke Without any further ado Mada Suki mau lihat Intip di kartu tarot Oke Sebentar gini ya Siapa sih dia itu Itu Laki-laki yang bermasker itu Ya kan Nah Kita akan telusuri Lewat kartu tarot Nih Kartu tarotnya Mada Suki Mohon izin ya Sama semesta Mudah-mudahan Diintipin Siapa laki-laki ini Ya Siapa laki-laki Yang berambut Belah dua ini Jadi Belahnya kayak gini Ya Terus Dia ini Sekitar umurnya itu 30 sampai 40 tahun Sebenarnya dia telaku Apakah gimana sih Atau orang yang cuman Lewat mundar-mandir gitu Orang yang misalkan Ada kan orang yang suka Kesasar gitu Jalan kemana Kesasar Jalan kemana Kesasar Termasuk Manasuki Manasuki itu adalah orang yang Sering kali kesasar Dan tidak pernah ingat Apa ya Tempat atau alamat Itu beneran itu Oke Sekarang tanpa basa-basi Siapakah laki-laki Yang berambut belah dua itu Bukan belah ketupat ya Siapa laki-laki Berambut belah dua itu Yang mundar-mandir Di CCTV Yang dia memakai masker Dan kemudian umurnya itu Sekitaran 30 Ataupun 40 Begitu Apakah dia salah satu Dari pelaku Subang Oke Kita serius ya Oh my god Oke Terus Apakah dia ini Esecutornya Esecutornya Terus 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 apa dong Dia tujuannya Mudar-mandir 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 Kenapa Apa tujuan dia Apa maksud dia Dan tujuannya Nah gitu ya Oke Terus Madang Suki mau lihat Di kartu yang satu ini ya Oke Di kartu ini Apa tujuan Orang tersebut Mondar-mandir Di depannya Apakah dia tanya ya Kalau gak salah ya Di depannya Mini market Itulah Apa Apa Maksud dan tujuannya Oh Lihat nih Gambarnya aja Sudah mewakili Ya kan Nah inilah yang disebut Kartu NRG Resti Ini bukan kartu yang Seperti yang Netizen bilang Apa ya Syirik-syirik itu Bukan Sama sekali Bukan ya Oke Madang Suki baca ya Siapakah lelaki itu Jadi Apakah dia adalah pelaku Jawabannya Iya Apakah dia Esecutor Jawabannya Iya Karena disini ada Dead and Litter Ya Terus Apakah Apa tujuan Dan maksud dia Mondar-mandir Di sana Jadi Di sana itu Dia memastikan Memastikan Kalau Kedua korban itu Tidak bergerak Atau Bagaimana ya Ataukah ada orang Di sana Ataukah Bagaimana Pokoknya dia ini Ngecek banget Situasinya di sana Itu tujuan dia Nah Madang Suki ini Pernah Di Apa ya Membaca ya Kasus kriminal Jadi Ada Seorang yang Dia itu pelaku Kejahatan Kemudian ketika Pelakunya itu Dihabisi Ya Itu di sebuah Hostel Di sebuah penginapan Korbannya kan Sudah meninggal ya Tapi dia itu masih Kayak Gak yakin Kalau korban itu Sudah meninggal Atau sudah tewas Jadi dia itu Mondar-mandir 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 Gitu ya Padahal Ini cerita Beda Kasus Subang ya Padahal si Korban itu Sudah dihabisin Dan kemudian itu Dimutilasong You know Ya Jadi dia Dia itu masih kayak Gak percaya Jangan-jangan aku nanti Apa ini Jangan-jangan Korbannya itu Masih hidup Kayak gitu Nah kayaknya Sepertinya sama Dengan ini Sepertinya dia itu Memastikan Apakah ibu tuti Dan adik amal ini Sudah tidak bernyawa Dan dia juga melihat Disitu ada siapa Ya Nah Kalau memang Laki-laki Berusia 30 Sampai 40 Tahun itu Ada di sekitar TKP Dan dia Mondar-mandir Menunggu siapa Apakah dia sedang Menunggu seseorang Kita gali ya Kita gali ya Apakah laki-laki itu Sedang menunggu Seseorang Jawabannya Iya Siapakah yang dia tunggu Sebentar Kartu mata putih yang lainnya Siapakah yang dia tunggu Dia menunggu Seorang Wanita Kayaknya Wanita Ini tengah ini loh Lihat Wanita Coba kita make sure ya Siapakah yang dia tunggu Belajar untuk menjawabnya sendiri Tapi by the way Mada Suki itu pernah Konon Ada seseorang Di bawah pohon jambe Lah dia ini ngapain Terus dia itu Apa tujuannya Ada di sana Terus Yang umur Tiksimiteli Umur 30 Sampai 40 tahun ini Ngapain Dia nunggu Nunggu dua orang ini Atau nunggu salah satu ini Jadi Kalau kalian mengerti Kartu tarot ini Namanya oracle ya Jelas banget Siapa yang ditunggu oleh Laki-laki Yang rambutnya Belah dua ini Bukan belah ketupat Ya Jangan salah ya Ya Dia menunggu Dia menunggu Seorang Ini Kenapa dia menunggu Karena mereka adalah Sebuah Ini Oke Paham Paham Nah Jadi sekarang Giliran kalian Yang menjawab Ya Terus apa hubungannya Dengan orang Yang katanya Konon Ini kan konon ya Masih Kabar burung Entah ini benar Entah ini tidak Katanya Ada seorang Yang juga menunggu Di bawah pohon jambe Ada apa Dan kenapa Oke Jadi kalian sudah tahu ya Kalian sudah tahu ya Kenapanya Terus Kenapa CCTV itu Baru dikasihkan Atau ditunjukkan Kepolisian After Dua tahun Ini kan mau buat kita Yang bertanya-tanya Kok bisa Kenapa Gitu kan ya Oke Mungkin kalian bisa menjawab Membantu Manasuki Menjawab Mengenai Apa ya Dengan analisa kalian Silahkan monggo Tulis di komentar Terus Kalau Manasuki Pengen cari tahu Kenapa Kenapa baru dua tahun CCTV itu Tentang orang yang mundan mandir itu Di Di apa Dikasih tahu Kenapa Alasannya apa Ya kan Ya Di sini ada Five of Cups ya Di sini ada Seven of Wands Ya Di sini ada Five of Pentacles Ya Iya Jadi You know This is five of Cups This is the five of Pentacles Ya Terus di sini Baru ada Apa Seven of Wands Manasuki merasakan Merasakan Polisi itu Kenapa Tidak Mempublikasikan Se Apa ya Ketika Mereka itu menemukan Terus Dipublikasikan Kayak contohnya Laki-laki yang Yang rambutnya K-pop itu Kan dipublikasikan Kenapa ini Enggak Nah Alasannya adalah Ini TKP Itu Memang Sudah tidak perawan Ya Atau Istilahnya itu Sudah terkontaminasi Sudah teracak-acak Itu sih yang dari dulu Kita dengar ya Tapi kan bukti-bukti Itu kan sudah banyak Sebenarnya Cuman kan Kita menunggu Pak Polisi itu Berani Ya kan Karena kan sudah banyak bukti Meskipun sudah teracak Dr. Hasri juga mengatakan Clownya Dan Ibu Hasri juga Kasih pecoran bersama kita Kok belum di ini Itu Pohon DNA dari itu Nah Kok belum dilakukan Nah Ya kan Nah terus di sini Five of Cups ini Memberitahukan tentang Sebuah Kesediaan Kekecewaan Dan Beberapa hal Yang Sebenarnya tidak mudah Ini dari sisi polisi ya Tidak mudah Karena kan Kayak misalkan gini nih Ini netizen Ini netizen Ngomongnya gini Itu paranormal Tukang Tukang tarot Atau apapun lah Kan tahu tuh Tugas mereka itu Hanya mereka-reka Hanya Apa itu namanya Menebak-nebak Coba kalau yakin Sudah tahu pelakunya Kasih tahu Pak Polisinya Gak bisa begitu Besti Polisi itu Butuh Apa Polisi itu Butuh dengan Bukti ilminya Without that Gak bisa Nanti kita jatuhnya fitnah Karena gak ada buktinya Sebenarnya kalau kalian tuh Mampir di Kayak Ininya Manasuki Tentang Sambo Itu banyak yang gitu Termasuk Waktu itu Manasuki mengatakan ya Waktu 8 bulan yang lalu Kalian boleh cek 8 bulan yang lalu Manasuki mengatakan Itu Sambo Gak bakalan dihukum mati Tapi Hukumannya 20 Atau 15 tahun 8 bulan yang lalu Aku mengatakannya Dan kemudian Aku mengatakan PC Itu kan kenanya 20 tahun Di kartu ketab Manasuki mengatakan PC nanti kenanya 10 tahun Ternyata kan benar Ada diskon besar-besaran Diskon itu tidak berlaku Di Di ini ya Di minimarket Atau di Plaza Atau di mana ya Ternyata hukuman juga Juga ini ya Juga ada diskon Gede-gedean Itu luar biasa Oke Terus disini ada Seven of Wands Seven of Wands itu Adalah Memang perangkat negara ya Namanya polisi ya Polisi ini sedang Melindungi Sebuah property Begitu ya Jadi mungkin inilah Saat yang tepat Dua tahun ini Setelah mereka Mencermati Mereka melihat Ternyata Ini waktunya Dikuarkan Oke Karena disini ada Percaya diri Dan Upaya untuk melindungi property Ya Seven of Wands Sekarang Di Five of Pentacles Disini benar-benar Pekerjaan ini Sangat melelahkan Ada sebuah Keputusan-keputusan Yang tidak bisa Sesegera Diambil Atau diputuskan Ya Setiap kasus itu Memiliki Kerumitan masing-masing Tapi Netizen juga punya Punya Ini Pak Polisi Dari Orang-orang yang Berkomentar Marasuk itu melihat Dan membaca Pak Polisi Katanya gini Katanya ini Katanya Apa yang mulia Netizen itu Gimana kalau Kalau Polisi itu Misalkan Melihat Oh ya Kayaknya ini yang tersangka deh Diambil aja satu Nanti itu akan Akan menjalap Semuanya Dan akan terbongkar Semuanya Kayak gitu Kira-kira itu bisa gak sih Itu bisa gak sih Dibuat kayak gitu Ya kan Karena ini Ide dari Yang mulia Netizen Oke Menurut kartu ini Diserangat Tetapi itu sangat Berisiko Besti Terus disini Karena Kalau orang yang Sudah ditangkap Dan ia itu Akan merasa tertuduh Dan untuk Mengembalikan mentalnya itu Membutuhkan waktu Jadi Polisi itu Memang bekerjanya Hati-hati Ini menurut kartu ini loh Nanti dibikir Itu Mada Suki ngarang loh Kan Kalian itu selalu Seperti itu Disini ada The Handman Jadi Ya benar-benar Polisi ini Gak mau gegatah Ya Jadi Sebenarnya itu bisa dilakukan Tetapi disini Terlalu Berisiko Ya Oke Diimikan ini Reading kan ini Adalah Diskremat Buat kalian yang mau Reading tarot Dan mau tahu Masalah-masalah kalian Silahkan aja Kalian DM Di Instagram Marasuki Atau nomor yang selalu Marasuki Jantungkan Buat kalian juga Yang misalkan Ingin mengikuti Sebuah pengobatan ajaib Yang namanya Program Pake Cahaya Bisa banget Itu untuk orang-orang Yang mempunyai Apa ya Mental Mental health Ya kan Orang-orang yang mempunyai Gangguan pikiran Gangguan mental Terus Pernah Apa ya namanya Pernah dilecehkan Atau mungkin kalian ini Pernah mengalami Sebuah trauma Yang sangat Sangat menyedihkan Atau Kalian ini Terjebak dengan emosi Yang gak jelas Suka marah Dan apapun itu Sehingga menjadi Sebuah gangguan penyakit Silahkan aja Untuk Ikut di program Pake Cahaya ini Program Pake Cahaya ini Biasanya Klaim Marasuki itu Sudah pernah datang Ke dokter Ke sekolok Atau bahkan Ke sekiater Ya Jadi pengobatan Program Pake Cahaya ini Selama 7 hari Terhubung dengan Marasuki Dan tidak memakai Obat apapun Oke kita doakan Kepolisian Segera memberikan Tanda-tanda yang baik Yang kita harapkan Dan mudah-mudahan Keadilan Ibu Tuti Dan adik Amel Segera terjadi Amin Mudah-mudahan Dilapangkan Kuburnya Dan diampuni Segala dosanya Dan dikerima Di sisi Tuhan Yang Maha Esa Finally begitu aja Send love and light Salam dari Marasuki Tahan Sampai Cahaya I love you Sampai Cahaya Sampai Cahaya